Yayasan Anajia meresmikan Masjid Abu Ubaidah bin Joroh yang terletak di Puduang, Nagaribawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, hari Senin 26 Desember 2022. Persemian masjid tersebut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyildi, serta dihadiri oleh pejabat di tingkat Kabupaten Agam, anggota DPRD Agam, serta para Nenek Mama, Nagaribawan, serta masyarakat. Ketua Yayasan Anajia Ustadz Desman MA menyampaikan dalam sambutannya bahwa Masjid Abu Ubaidah bin Joroh adalah masjid ke-15 yang telah dibangun bekerjasama dengan Yayasan Hunafa Bogor. Kemudian dakwah. Alhamdulillah hari ini adalah masjid yang ke-15 dari 17 masjid yang kita bangun di bawah Yayasan Anajia. Ini kita mendapat kepercayaan amanah dari Mutabarri, dari Donatur, kita kerjasama dengan Minhajus Sunnah Surabaya melalui bantuan dari Dubai. Dan juga kita berkerjasama dengan Yayasan Hunafa Bogor, bantuan dari Arab Saudi. Dan ini adalah bantuan dari Yayasan Hunafa, bantuan dari Moksin yang kita di Arab Saudi. Dan juga dua yang kita bangun di bawah satu di Padang Bia Bia yang telah kita menfaatkan. Semoga nanti setelah persemian ini, ini adalah merupakan senter, Islamic senter bagi dakwah kita. Karena ini adalah pusat kecematan, pusat negari. Kita harapkan nanti setelah diresemikan oleh Bia, menjadi tempat untuk pengkaderan. InsyaAllah ta'ala kita akan sholat Jumat. Dan diisi dengan kajian-kajian keislaman lainnya untuk mengisi ruh-ruhani kita. Dan Alhamdulillah masjid kita ini sudah dimanfaatkan, menyesuaikan program huya kita, program gubernur Sumatera Barat. Yaitu wirid remaja, masjid ini telah dimanfaatkan oleh pelajar-pelajar kita. Mulai dari tingkat SD sampai SLTA, telah memanfaatkan sekali 15 hari untuk wirid remaja. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, dan dakwah juga, kita lakukan, masjid yang kita bangun, kita tempatkan imam. Dan yang membaca Al-Quran tadi adalah imam Sumando kita yang datang dari Pulau Jawa, kebetulan Sumando di Simpangudang. Kita tempatkan di sini untuk menjadi imam, sekaligus untuk mengajarkan anak-anak kita di sekitar ini untuk pembelajaran Al-Quran. Dan begitu juga di masjid-masjid yang lain, Alhamdulillah juga kita sampai di Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Kita telah membangun satu unit masjid. Alhamdulillah juga telah diresmikan oleh Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur dua tahun yang lalu. Di samping masjid yang dibangun juga ada rumah imam dan dua ruang kelas yang saat ini telah berdiri TK Anajia III. Selanjutnya Ustaz Desman menjelaskan untuk membangun masjid-masjid tersebut, Yayasan Anajia bekerja sama dengan Yayasan lain, yaitu Menhajul Sunnah, Surabaya, sebagai perwakilan donatur dari Arab Saudi, serta donatur lainnya. Sehingga masjid yang sudah dibangun sampai saat ini sudah mencapai 19 buah. Sementara itu Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyeldi menyampaikan bahwa posisi masjid Ubaidah bin Jorah sangat strategis, terletak di depan kantor camat dan kantor wali negari bawan, sehingga sangat bermanfaat untuk menunjang kegiatan sarana ibadah. Tak lupa Gubernur juga mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Anajia yang telah banyak berkontribusi dalam pembangunan masjid. Dan kemudian dengan adanya Musaji Abu Ubaidah Al-Jarrah, ini maka ini menjadi bahagian yang sangat melengkapi kawasan di tempat kita ini. Ada kantor camat, buit camat takia sinar. Kemudian wali negari, jokrapatan negari. Kemudian ada Musaji Siko. Ya, lah menyatu antara pemerintah daerah. Oh, dia niat mamat. Kan, wali negari dan ada Musaji. Ya, nah ini, inilah cerminan dari Nagari di Minangkabau sungguhnya begini, Pak. Ya, cuma lalu nilai pasal lah ya. Nah, ya. So, coba cari lihat. Musaji negari, wali negari. Kenapa ada pasal sih biasanya? Pasal deket. Deket cikguh? Ya. Ya. Kalau, ya, maka itu itu adalah gambaran di negari di Minangkabau. Nah, kemudian di Musaji, ya, nanti ada ulama negari. Ya, ya. Masih ulama negari. Nah, jadi maka itu, inilah apa, kelengkapan dan kemudian, apa, sinergi yang baik seluruhnya. Ada pemerintah, kemudian ada nenek mamat, alim ulama sinik pandai, dan kemudian juga ada masai. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kedekatan dan sinergi antara seluruh komponen-komponen di masyarakat, maka tentu ini akan menjadi bahagian yang akan mensukseskan kembangan di masyarakat. Jadi, camat, kan, negari, dan kemudian juga ada masjid. Nah, sehingga, bucaman, abdu, lefayah, lefambau, apa, membawa wargaannya dengan dues. Tidak perlu mengecekkan bucaman itu. Azam orang sikap, bucaman, berangkik, seorang sikap diikutinya, jangan tahu, saya sudah. Tidak perlu mengecekkan, tidak perlu menyambutkan, tidak perlu berperintah. Saya sangkan awak bucaman, bingung saji, masa awak tak baik? Habis itu saja, ini wali, kan? Berangkiknya, ini wali, sikap. Terima kasih, Pak Dasmaru, dengan adanya masjid ini. Nah, kemudian insyaAllah, pemerintah akan terayomi dan membiak dengan pendanaan masjid ini, dan kemudian menekor nekari, dan kemudian menekor nekari, dan kemudian menekor nekari, dan kemudian menekor nekari. Nah, Bapak-Ibu ada berhadir, Nah, ikulah salah satu perangkali mungkin kebijakan yang diambil oleh masyarakat Sumatera Bahar semenjak reformasi pembalikan negari. Karena memang, ambil mencari ada banyak kegiatan. Kalau negari, dan maduran langkuk, kalau gubernur, maduran acara, tidak selangkuk negari. Mungkin bisa rangi, tapi tidak langkuk. Tapi kalau negari, langkuk hadir, masyarakat itu hadir, kemudian juga, mamat itu hadir, kemudian yang perangkau, juga pulang, dan kemudian seluruh perangkat-perangkat dan seluruh komponen itu hadir. Maka, setelah itu, semua terangkuk mengambil kebijakan sejak reformasi membalikkan negara. Kalau negari terbangun, secara baik, Insya Allah, kecamatan, keupatan, keupatan, keupatan yang terbaik. Itu kutulah makanya dalam kesempatan kini, ya Wak, memang cukup serius untuk memuatan-pemuatan negari. Tambah lagi, kini ada undang-undang desa negari. Pusatku, maksudnya, tidak ada negari ini. Itu Pak Wali, Nyi Wali. Jadi maksudnya itu, dari pusat Dupiti, dari keupatan yang bertambah pulau, Aprovinsi bisa menggunakan SDM. Masyenggo, makin-makin kuik, dan makin mantap. Ya, sendi-sendi, masyarakat. Nah, kemudian, ditambah pulau, sejak tahun 22 patang, hadirnya undang-undang nomor 7 balik, tahun 2022, tentang pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Tidak banyak pasalnya, ada salah satu pasal itu mengat-ngecehan. Hadat, mesmi syarab, syarab, mesmi kitabullah, hadat, selingkan akari, itu menjadi bahagian kearifan lokal. yang memang harus mewarnai kebijakan dalam pembangunan di daerah. dari itu dulu, perangkali pilihan tinggi, mungkin tidak terdah, atau patent, atau provinsi. sejakinilah undang-undang nomor 7 balik itu. Undang nomor 7 dan menulihan, dalam ditulian surat jaleh nomor 7 balik itu, tahun 2022. Masa hadat, masih syarab-syarab, pasal kitabullah, itu adalah menjadi bahagian kearifan lokal, yang menjadi sendi dalam pembangunan masyarakat di Sumatera Barat. Mungkin kueh ya, sama kose itu, ada gantung di awalnya, ya, negari, kaudian kecamatan, kaudian kembatan, provinsi, dalam langkah untuk membangun Sumatera Barat. Adanya kerjasama, adanya sinergi, seluruh komponen. Dan kaudian falsafah, yang memang ingin hal yang bertunjuan tinggi, selama kaudiran Ahminang, itu telah hitam jatih putih, oleh pusat. Nah, setelah itu, bapak ibu ada yang berhadir, ya, maka setelah itu, keberadaan usaji, adalah salah satu yang akan memperkuat, implementasi falsafah tadi. Ya. Nah, dari bawah, ya. Dari bawah. Nama kaudian itu, ya, awak diranah minam, namanya musaji itu, tidak hanya sekedar, kita tampil salah. itu tapi, pas siliknya, ini, ini. Kalau lapangan, dia laluin, sudah. Nah, sudah bisa, pas silik, sudah. Ya, pas, betul. So, itu minam. sehingga dengan adanya kegiatan itu, maka mendorong saji surau rambing. maaf, baik-baik-baik, itu berada. Bahwa, ada yang bergaud, orang-orang yang, ada orang minang saja, ya, orang-orang yang, ada orang batak, ya, kemudian, dari, Papua, lain. Orang-orang itu, di tarke, umat ibadahnya, adalah, Paklah Ranggau. Nah, itu salah satu yang menarik. Ya. Nah, tak masuk aja, terpukul tadi, ya, meresmikan musaji, ini musaji, jamnya. Apa tadi, apa tadi? Sikabu tadi. Nah, itu juga musaji, kita fungsikan, sebagai tampil, untuk, penguatan kesehatan masyarakat. Ini adalah kekuatan rohani saja, kan? Dan juga, semacam kekuatan, jasman. Kesehatan. Ya. Jadi, maka, sesuai itu, itulah semananya, kalau kita cari, musaji. Ya. Dan itu juga berlaku, dalam, apa ini, contohnya, Rasulullah S.A.W. S.A.W. Musaji. Juga, sebagai untuk, untuk, penguatan ekonomi umat. Itu, maka, yang tadi, ada musik negari, ada, kan, wali negari, ada, pasal negari. Saya ingat, memang, kegiatan ekonomi umat, itu terbangun, terperhatikan, dan kemudian, diwarnai, oleh nilai-nilai, spiritualisme. Itu, makanya, maksudnya, 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 pasal, itu, kan, banyak doa. Kalau, maksudnya, untuk dibukakan hati, dibukakan, tapi, kalau, maksudnya, pasal, semua dilindungi, diperlukan, gangguan-gangguan, yang, mengaduah, sini, maksudnya, maksudnya, yang, kemudahan, teman-teman, adanya, ya, musaji, kau, maksudnya, akan, bagian akan, pakai, masyarakat, mana-mana, di, kecamatan, sampai, nagari, dan, khususnya, nagari, bawang, dan, jorong, puduang, ya, jorong, gak? Puduang, jorong, puduang, nah, saya, saya, memang, ya, akan, ini, kualitas, masyarakat, ya, waktu itu, berangkali, mungkin, ketika, apa, kok, hari, minggu, ya, anak-anak, diarahkan, kelarakasiko, azan dulu, wazikom, berhenti, mereka, salat, masyarakat, sehingga, ya, musadi awal, dengan, diresmikan, kini, negung, kini, sehingga, dapat, berat, nanti akan, berefek, kepada masyarakat, meskipar musadi, khususnya, dan, boleh menanggap, dendanggap, itu, masyarakat, dendanggap. SD, SMP, 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 insyaAllah, ya, ya, itu, di padang, mereka, musadi, elah, orang, ya, buah, si, di kota, itu, 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 berbahagia, ya, itu, Jawa, ini, di Sumatera Barat, ya, setelah, dengan, ada, musadi, raya, itu, musadi, yang, memang, sampai, baik, dan itu juga menjadi pusat di Sumatera Barat menjadi sebagai pusat implementasi ABS-SDA dan Raya Sumatera Barat itu menjadi pusat implementasi agar dari syarat-syarat kita masak, 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 masak dan makan Insya Allah tanggal 30 apa 30 nah nanti akan kita melakukan kegiatan dan banyak kegiatan disini ya nah kemudian abu pun mencum menggabungkan itu harus di raya sumbar ada kerapatan alam dan kabau kemudian untuk kanduang insya Allah kantu MUI yang sebenarnya yang mau bangun disini saya mau menyatu disini pak besaji dan kemudian ini yang mamah abu pun besaji apalagi lalu mau lama apa maka menjaga besaji dan kemudian untuk kanduang pun menjaga besaji begitu pak maka sih seluruh komponen-komponen itu dakeknya besaji nah kemudian sebagian kantua disitu ya kantua esra dan sebagian kantua pemerintah provinsi juga ada sebagian yang akan berkantua disitu nah sehingga memang usaji sekolah dan kemudian seantunya yaitu menghantakek pengusaha diri nah mudah-mudahan insya Allah dengan hal-hal itu mudah-mudahan ya kebaikan-kebaikan akan lebih dihadirkan untuk masyarakat awal di Sumatera Barat dan kemudian khususnya di Tegaribawan pada hari kini dengan hadirnya dan kemudian khususnya Bapak ibu hadir-peradir nah tentu ya dengan nyakmat Allah yang berikan kepada kita ini perlu kita syukuri kenapa jangan bersyukur nah maksudnya yang pertama tentu musaji itu harus kita ramaikan ya maksudnya kita imarahkan inama yakmuruhu masyarakat Allah nah musaji itu ditakmirkan diimarahkan ya rami kalau bisa tambah tempat lawih sampai buku dua di takmir dan diimarah ya nah walaupun tapi baru dua kemudian korang tiba-tiba jalan di buku kan menjata sasa apa yang kasih kalau walaupun ya mu tapi kamu saja tekanan yang tinggal kasih kau itu maksudnya kamu di padang panjang di kota meminta kalau bisa misaji panjang panjang itu membuka sampai jam terutama sekali tapi jalan Alhamdulillah apabila ada orang-orang yang bersemikan disitu ada penginapan nanti kesanang orang-orang sampai ke pesadik ya pak ya nah waktu itu dia nak minang serupa itu menunjukkan bagaimana kita selaku masyarakat yang berfalsafah yang kalah di Qatar ya pak Qatar dia menjadi bola banyak orang si islam ya 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 kamu menengah kawan apa berbeza ya dibitu caro jadi jangan jalan bola pun bisa menakit orang kamu saja ya saya mencerminkan bahaman islam saya banyak orang yang terbuka matanya dikiranya orang menjanggut teroris saya banyak orang takut menjanggut kan ya ya jadi di Qatar itu apa ya apa di ya jangan tak menjanggut ya ya salah 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 sameh ya salah itu banyak itu di Eropa Amerika itu bintang bilan bakal jangguh ya ya jadi itu orang saksi ceropikian ya kalau ada nama tuduhan tuduhan itu ya ya bukti maksudnya bagaimana islam rahmatan islam itulah memberikan kebaikan yang namanya teror itu itu bukan islam walaupun kadang-kadang kamu islam tapi perilaku menyimpan dalam islam islam itu memberikan ketenangan ya 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 yiwan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah fadakuli fi ibadih wadakuli jannah jadi payidah keju Allah itu menghadirkan ketenangan jiwa ketenangan batin itulah maksudnya bapak ibu kalau lama bapak ibu bapak ibu banyak orang tua itu diselamatkan kamu banyak orang tua aku dia ajak perbaju kan banyak tetan-tetan kan emang seperti itu mesti ikut tanang perasaan itu tanang itu jualah kalau saya nyati tanang dan pakai ubi pakai peninginan tanang hati dan tanang apa betul tapi bako dimusaji penceramah penceramah itu tanpa hati sana hati sana islam berikan ketenangan dan kedamaian begitu insyaallah dan masyarakat pun juga akan boleh kalau ada dinas pertanian menggantian keupati habis di sekitar siko masyarakat tadi membagi pinang ya nyuali jadi disan nyuli pinang itu nanti dengan kegiatan bimbingan kesehatan bimbingan masyarakat di masa di disampingan adalah memuatkan keimanan dan membimbing akhlap dan kegiatan berlakuan lagi terima kasih maka ketua dan penurus yang telah mencarikan dana untuk membangun dan terima kasih kepada yang telah berwakar tadi Pak Datuk Fede Alhamdulillah sektar jadi sektar Alhamdulillah ya mungkin akan mengalir kepada beliau semangat amal jari balas demikian saja Pak Ibu kan di resmi kan itu Pak Ibu mari sama-sama kita resmikan penggunaan dan pemakaian Masjid Jami'at Abu Abu Ubaidah Al-Jawrah hari Kiniko dengan sama-sama kita membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim berharap Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua yang telah berpastasi dan kegiatan masjid dan bergantung kebanyakan di sini dan kegiat memaaf terlebih kurang Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih.